Indonesia, China, satukan kekuatan bentuk ekonomi lengserkan Amerika. Dari negara adidaya, resesi diabaikan. Saat ini keadaan dunia sedang sulit dan semua kepala negara using kepalanya. Indonesia tidak. Keuangan negara bergerja luar biasa, termasuk keuangan negara bergerja luar biasa. Kita termasuk penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Jadi saya tahu. Sahabat bagi-bagi, ingat negara yang bangkrut adalah negara yang salah kelola. Jangan sampai kehancuran negara barat membuat Indonesia juga mengalami kehancuran. Amerika bukanlah negara yang hidup dan kaya dari produksi seperti China dan Indonesia. Maka dalam hal ini, kehancuran AS harus Indonesia dan China manfaatkan untuk menyatukan dunia. Agar Indonesia tidak dipandang remeh oleh negara barat. Dan berita Mimin yang akan bawakan hari ini adalah titik terang Indonesia-China untuk bisa bergabung di meja negara adidaya menggantikan Amerika. Karena sedang mondar-mandir ingin mengurangi inflasinya yang sudah puluhan persen itu. Lantas, apakah Indonesia bisa menjadi negara yang bisa menggantikan Amerika di panggung dunia? Apakah resesi global yang sedang merasuki ormas-ormas dunia akan digagalkan oleh Indonesia karena sedang naik down ini? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, industri manufaktur dan jasa secara global memang sedang mencatatkan kinerja yang melambat. Terlebih, suramnya prospek ekonomi global belum menunjukkan titik akhir. Inflasi dan suku bunga yang meninggi masih menjadi momok mengerikan saat ini hingga memberikan tekanan terhadap prospek ekonomi global itu sebabnya sektor manufaktur serta jasa secara global ikut terimbas oleh kondisi tersebut. Kejatuhan Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Kredit Swiss Group telah membuat pasar gelisah. Hal itu memperrumit upaya bank sentral menjinakan inflasi ketika mereka juga harus mendukung ekonomi supaya tetap tumbuh serta menjaga sektor perbankan tetap sehat. Ada banyak negara yang mengalami kontraksi pada indeks manajer pembelian atau PMI. Beberapa yang menjadi sorotan di antaranya Amerika, Eropa, China, dan Jepang. Untuk diketahui, PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas di bawah 50 artinya kontraksi. Di atasnya adalah ekspansi pasca mati suri dan berkutat terus-terusan akibat COVID-19. Kini, ekonomi China bersiap untuk bangkit pasca kebijakan China mencaput kebijakan nol COVID. Mereka pada 7 Desember lalu memberikan harapan angin segar bagi perekonomian dunia. Padahal, belum lama ini, ekonomi China tumbuh lebih cepat dari perkiraan analis. Ekonomi negeri Tire Bambu tersebut melesat pada kuartal 1 2023 melebihi ekspansi pasar. Sahabat bagi-bagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, tahun 2023 menjadi tahun yang berat bagi perekonomian dunia. Hal ini tersemin dari PMI, manufaktur yang belum juga keluar dari zona kontraksi. Meski begitu, Indonesia patut bersyukur karena PMI manufaktur masih tergolong ekspansif dan masih akseleratif. Aktivitas manufaktur Indonesia melonjak pada April 2023 didukung oleh kuatnya permintaan dalam negeri menjelang lebaran. SNP Global merilis data aktivitas manufaktur Indonesia yang dicerminkan dengan Purchasing Manager Index atau PMI. Untuk periode April 2023, PMI manufaktur Indonesia ada di angka 52,7. PMI jauh lebih tinggi dibandingkan pada Maret 2023 yang tercatat di 51,9. Indeks video dikali ini yang tertinggi sejak September 2022 atau 7 bulan terakhir. Sahabat bagi-bagi, faktor ini menjadi penting karena mayoritas industri manufaktur nasional memiliki orientasi pasar domestik, bukan ekspor. Selain itu, faktor akumulasi peningkatan beban usaha yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian inflasi, nilai tukar suku bunga, logistik, serta harga komoditas global. PMI manufaktur yang sedikit melemah saat ini terjadi lantaran pelaku usaha ingin mengantisipasi adanya efek negatif inflasi terhadap politik konsumsi dan daya beli masyarakat. Dengan ini, beberapa analis memperkirakan bahwa tekanan sektor manufaktur di beberapa negara mau tidak mau memberikan dampak terhadap Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia bakal diuji di bulan-bulan mendatang. Sering perubahan aktivitas manufaktur di negara tujuan yang bervariasi. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini membuat Indonesia bisa menggantikan Amerika di panggung dunia dengan menyatukan keekonomi China? Silahkan diskusikan di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!